Intro Digitalisasi memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang kuat, salah satunya satelit telekomunikasi. Melihat peluang tersebut, PT. Telkom Indonesia memutuskan untuk melakukan investasi satelit komunikasi berjenis High-Trop-Put Satellite atau HTS. Pada Januari 2021, Telkom melakukan langkah awal dengan meneruskan orbit satelit yang sebelumnya adalah milik PT. Indosat. Walau tetap bergerak di bisnis telekomunikasi, namun PT. Indosat diketahui tidak melanjutkan investasi satelit. Berhentinya Indosat dalam investasi satelit ini dikarenakan meledaknya satelit Nusantara II yang rencananya menggantikan satelit Palapade yang berada di orbit 113 Bujur Timur. Dalam proyeksi ini, PT. Telkom melalui anak perusahaannya, PT. Telkom Satelit Indonesia atau Telkom Sat, bekerja sama dengan TELS Alenia Space. TELS Alenia Space adalah perusahaan asal Perancis yang bergerak di bidang industri kendaraan antariksa. Sebelumnya, TELS Alenia Space sudah memproduksi satelit untuk Indonesia, salah satunya adalah satelit Satria I. Selain Indonesia, ada HTS lain yang berada di orbit 113 BT, yakni satelit Korea Sat milik Korea Selatan. Dengan adanya HTS milik Korea Selatan ini, membuat HTS milik Telkom Sat nantinya hanya bisa berkapasitas 32 GB per second. Jumlah kapasitas ini terhitung sedikit, dibanding kapasitas milik Satria I yang berkapasitas 150 GB per second. Oleh karena itu, sejumlah ahli merekomendasikan agar Indonesia melakukan komunikasi kepada Korea Selatan agar mendapatkan KE Band juga. Untuk diketahui, KE Band adalah pita gelombang mikro dari spektrum elektromagnetik dengan jangkauan antara 18 GHz hingga 40 GHz. Hal ini yang membuat Korea Sat memiliki kapasitas yang lebih besar dari milik Telkom Sat nantinya. Walau demikian, dengan adanya satelit HTS Telkom Sat, akan memberikan jangkauan internet dapat lebih merata di Indonesia. Dampak kemasyarakat adalah kemudahan akses, karena HTS ini digunakan untuk pengembangan jaringan seluler dan akses internet, ujar Hendra Gunawan, Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia atau ASSI. Pemerintah menargetkan pada 2030, kapasitas satelit nasional mencapai 1 TB per second. Tercatat, hingga 2023, kapasitas satelit nasional akan mencapai 172 GB per second. Sebanyak 150 GB per second berasal dari Satria, sementara itu sisanya 22 GB per second berasal dari satelit lain. Rencananya, pemerintah juga akan meluncurkan satelit Satria 2 dengan kapasitas 300 GB per second dan satelit Satria 3 sebesar 500 GB per second. Wah, semoga layanan data di Indonesia semakin merata ya.